Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Saudara, Mengkupol Hukam Mahfud MD menyebut situasi Desa Wadas, Perwarjo, Jawa Tengah sudah kembali tenang dan damai. Seluruh warga yang sempat ditangkap oleh polisi sudah dilepaskan. Mahfud menegaskan kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas akan terus dilakukan. Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. Akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan mencerentakan Komnas HAM. Sebanyak 67 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Perwarjo, yang sempat ditahan oleh petugas polisian terkait kericuhan saat mengukuran lahan tambang ini dibebaskan. Rombongan tiba di kompleks Masjid Nurul Huda dengan menggunakan dua unit bus. Didampingi oleh LBH Yogyakarta, puluhan warga ini dibebaskan dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Meski demikian ada tiga warga naik ke proses penyidikan karena dianggap sebagai provokator, status ketiganya masih sebagai saksi. Warga yang itu ditangkap dibawa ke Polres Perwarjo dan hari ini sudah dibebaskan semua, cuma tiga kemudian naik di proses selanjutnya. Meskipun sudah ini, pertama undang-undang ITE ya karena menyebarkan berita, kemudian karena ada dugaan untuk ngetok, kentong itu ya. Jadi karena ada kentongan itu, jadi dibebaskan itu memprovokasi aparat. Nah kebetulan itu saya dikaliuri, itu dijaga oleh intel ke Polsat. Nah disuruh minta keterangan ke Polsat, karena memungkinkan ke Polsat. Terus yang jendangan dapatkan pada saat itu perlakuannya apa mas? Tidak ada apa-apa. Petugas bagaimana perlakuannya pada jendangan? Baik. Berarti ada kekerasan yang jendangan alami? Tidak ada. Tidak ada. Terus selanjutnya jendangan dibawa ke mana? Bawa ke Polres habis itu. Di Polres yang jendangan alami apa mas? Tidak ada. Terus ini selanjutnya jendangan? Habis ini pulang. Pulang. Kita pulang sama teman-teman. Pembukaan lahan tambang sendiri menuai pro dan kontra di tengah masyarakat di desa Wadas. Sebagian warga setuju menjual lahan selama mendapatkan kompensasi dan relokasi yang sesuai. Sementara sebagian lagi menolak menjual lahan mereka untuk digunakan sebagai proyek pembuatan bendungan benar. Menurut warga, lahan yang berada di kawasan itu telah menghidupi warga yang memang mayoritas hidup sebagai seorang petani. Mereka pun tidak ingin lahan mereka dialih fungsikan. Damawat itu menghidupi kami sampai hari ini. Dan hidup sudah dari nenek moyang kami. Dan itu juga yang membesarkan saya, mereka-mereka itu semua, wadah-wadah. Karena mayoritas, mayoritas, maupun dancer, maupun tidak, maupun PNS, maupun tidak, yang jelas di sini mayoritas petani. Petani semua. Dan hal itulah yang menjual kami, kenapa kita mati-matian untuk menjaga lahan itu jangan sampai dikeruh. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Submi Dasko Ahmad, meminta aparat polisian mengedepankan langkah humanis terkait dengan konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Politisi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya prihatin terhadap masalah tersebut, kami himbau aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah yang persuasif dan humanis. Dan kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga kemudian tidak terjadi konflik yang kemungkinan merugikan semua pihak demikian.